Dari kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang dokter di klinik Cipadu Cileduk Tangerang, Banten terungkap fakta baru. Selain jumlah korban bertambah menjadi dua orang, polisi menemukan sertifikat yang menerangkan. Terduga pelaku adalah sebagai perawat dan bukan seorang dokter. Penyelidikan dugaan kasus plecehan seksual seorang dokter terhadap seorang remaja di sebuah klinik di Cipadu Cileduk Tangerang, Banten masih terus didalami polisi. Alat bukti diantaranya pemeriksaan saksi digali polisi termasuk menggeledah klinik yang menjadi tempat kejadian perkara. Hasilnya ada fakta baru yang didapat polisi, yaitu temuan sertifikat milik terduga pelaku yang menerangkan bahwa dirinya adalah perawat bukan sebagai dokter. Jumlah korban juga bertambah menjadi dua orang. Surat izin yang dimiliki oleh inisial H atau terlapor ini hanya izin perawat, jadi tidak ada izin sebagai dokter. Untuk korban penulak lebih dari satu? Untuk korban yang kita datangkan, sementara sudah terdata ada dua orang dan kita mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban dari inisial H dan klinik MU ini itu dapat melaporkan diri kepada Kores Metro Tangerang, Kota. Gendati polisi kini telah mengantongi dua laporan sekaligus dengan terduga pelaku orang yang sama, namun statusnya masih sebagai saksi. Sebelumnya warga yang terbakar amarah mendatangi sebuah klinik di kawasan Cibadu, Ciliduk. Landaran anggota keluarga mereka, seorang remaja perempuan diduga menjadi korban presen seksual seorang dokter. Sempat mengalak namun terduga pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Korban berusia 19 tahun datang ke klinik dengan keluhan gangguan menstruasi Sabtu-Pekan kemarin. Semula proses pemeriksaan korban yang baru pertama kali berobati klinik ini berjalan normal, namun tiba-tiba terduga pelaku menyentuh bagian intimnya. Tim sedang melakukan penyelidikan, pendalaman, melakukan cek TKP, kemudian kita akan panggil dan periksa semua saksi-saksi, termasuk terduga pelaku atau terlapor dengan inisial H, termasuk juga klinik dengan inisial MU. Nanti akan kita undang juga klarifikasi pemiliknya karena terkait dengan perizinan klinik maupun perizinan dari dokter sebut. Polisi telah membawa korban ke rumah sakit untuk dipisung dan menjalani trauma healing dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberaian Perempuan dan Anak Kota Tangerang untuk memulihkan mentalnya. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.